Kana-kana nantap dia, kembali kanakabipa Pertama-tama saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang sepinggih-pingginya kepada jajaran Polda Kalimantan Utama Kepada kejahatan tinggi serta jajaran kambil BPN Polda Kalimantan Utama Yang telah bersinergi dengan baik Sehingga mampu mengutapkan kasus tindak pidatkan Pemasuhan surat berklaring yang dilakukan oleh tersangka saudara MTS Permasalahan ini memberi dampak yang sangat besar bagi masyarakat dan pemerintah daerah Karena masyarakat tidak dapat memasuki lahan yang dimilikinya Selain itu, telah dilakukan perubahan fisik pidat-pidat tanah oleh oknur makyata Sehingga batas-batas pidat tanah menjadi tidak jelas Saudara-saudara, Alhamdulillah Perkara tidak pidana pemasuhan surat berklaring yang dilakukan oleh saudara MTS Telah ditetapkan statusnya Menjadi P21 Harapan kita semua Bahwa sinetri yang sudah baik Antara Polda, Kajati, Pemerintah Daerah, dan Kambil Agar terus dijaga dan ditingkatkan ke depannya Dan permasalahan-permasalahan mati ya tanah Masih banyak di pelosok negeri ini yang harus segera ditindaklanjuti secara serius Kambil Sertai Kambil Sertai Terima kasih.